Bertempat di halaman kantor DJPB Provinsi Riau, Gubernur Riau Samsuar membuka acara sinergi dan kolaborasi pemberdayaan UKMK berkelanjutan, program dari Kementerian Keuangan I di sektor Kelapa Sawit. Pembukaan acara sinergi dan kolaborasi tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Riau Samsuar, yang didampingi langsung oleh Kepala BPPK Riau Andin Hadianto, Kepala Perwakilan Kemenku Riau Ismet Saputra, bersama Wakil Ketua DPRD Riau Safruddin Poti. Dalam sambutannya, Gubernur Riau Samsuar mengatakan dirinya sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan seperti ini. Samsuar menjelaskan dari hasil sawit yang melimpa di Provinsi Riau tentunya perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat berguna untuk menambah pendapatan negara dan daerah. Samsuar juga menyebutkan sebelumnya KLHK telah menugaskan timnya sebanyak 300 orang untuk mengecek kelapangan, termasuk mengecek kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Bapak, Ibu, Ibu yang saya hormati, saya tentunya menghargai ada kegiatan ini, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan di KELAT, Riau ini yang pertama diadakan ini. Saya enggak tahunya ya, apa sebab Riau dibilih ini. Apakah karena sawitnya banyak? Tapi sawit banyak ini mesti ada manfaat juga untuk raya Riau. Mesti ada manfaat juga untuk pendapatan negara dan pendapatan daerah. Kalau sawit banyak ini nanti juga dampaknya kepada lingkungan, enggak ada gunanya juga. Ini makanya kami seharapkan, Riau ini sebenarnya memang penghasil sawit yang terbesar di Indonesia. Kalau berdasarkan Kementerian Pertanian, mereka melihat tutupan, tutupan itu maksudnya tutupan sawit ya, tutupan yang ada di Riau, itu hanya 3,4 juta. Kami, data kami sebenarnya 3,8 juta. Tapi setelah kemarin KLHK untuk melakukan kemarin pendataan, KLHK kemarin menugaskan timnya ada lebih kurang 300 orang. Kegiatan ini melibatkan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Riau bersama Dijen Perbenda Haraan, Dijen Pajak, Dijen Kekayaan Negara, Dijen Bia Cukai, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Hal ini merupakan arahan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam acara Leader Obset Meeting untuk meningkatkan kolaborasi khususnya dalam pemberdayaan UKMK yang berkolaborasi dengan Kepala Kementerian Keuangan di Provinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan.